Candi Teguwangi adalah peninggalan kerajaan Majapahit yang diperkirakan dibuat pada 1400 Masehi. Candi Teguwangi terletak di Desa Teguwangi Kecamatan Pelemahan Kabupaten Kediri, Jawa Timur, Indonesia. Candi Teguwangi bisa juga disebut sebagai Candi Sentul. Orang pertama yang menguat tulisan tentang Candi Teguwangi adalah Hupormans kemudian diikuti oleh Fairbeck Nebel pada tahun 1902 Masehi dan Perkin pada tahun 1915 Masehi. Secara umum Candi Teguwangi tersusun dari batu andesit yang berdena bujur sangkar dengan ukuran 11,2 x 1,2 meter dan tinggi 4,35 meter. Pondasi dari Candi Teguwangi terbuat dari bata sedangkan batu kaki dan sebagian tubuh yang tersisa terbuat dari batu andesit. Bagian kaki Candi berlipit dan berhias. Struktur dari Candinya sendiri berbentuk kaki dengan tinggi total mencapai 4,35 meter. Kemudian pada bagian tubuh Candi di tengah-tengah pada setiap sisinya terdapat pilar polos yang menghubungkan badan dan kaki Candi Teguwangi. Sekeliling tubuh Candi dihiasi dengan rilif yang mengisahkan tentang cerita Sudamala dengan total 14 panel yakni 3 panel di sisi utara, 8 panel di sisi barat dan 3 panel di sisi selatan. Adapun cerita Sudamala mengisahkan tentang peruatan atau penyucian Dewi Durga yang awalnya berbentuk jelek dan jahat menjadi Dewi Uma dengan kondisi jauh lebih baik. Peruatan Dewi Durga dilakukan oleh Sadewa, tokoh bungsu dalam cerita Pandawa. Cerita Sudamala adalah sebuah teks Jawa Tengahan yang kurang lebih berasal dari abad 17 Masehi. Menurut Profesor Zutmulder bahwa penuturan lisan berperan penting dalam sejarah teks dalam artian sebelum terbentuk menjadi teks atau naskah maka cerita ini lebih dulu dikenal melalui tutur lisan. Teks Sudamala dalam bentuk rilif juga dijumpai dalam beberapa Candi misalnya Candi Teguwangi di Kediri, Candi Sukuh dan Candi Cetok. Cerita Sudamala berawal dari Asalusul Dewi Durga yang merupakan perwujudan Dewi Uma setelah dikutuk Dewa Siwa karena berbuat selingkuh sehingga ia menjadi berwujud raksasa dan tinggal di Istana Gandamayu atau Gondomayi. Dewa Siwa atau Batara Guru berjanji bahwa Durga baru bisa lepas dari kutukannya setelah 12 tahun oleh Sadewa yakni Pandawa termuda dengan bantuan Batara Guru. Babak berikutnya menceritakan asalusul dari dua bidadara yang dikutuk oleh Siwa karena mengintik Siwa dengan istrinya yang sedang bercengkrama lalu mereka menjadi raksasa yang disebut Kalantaka dan Kalanjaya yang nantinya akan berperang melawan Dima dan Pandawa yang pada akhirnya akan dikalahkan oleh Sadewa atau Sudamala. Babak selanjutnya menceritakan tentang usaha Durga yang ingin bertemu dengan Sadewa karena ingin terbebas dari kutukannya maka ia menemui kunti yaitu ibu para Pandawa agar menyerahkan anak-anak. Sadewa tetapi kunti tidak mau melakukannya lantaran Sadewa adalah anak Pandu atau suaminya dengan istri kedua. Kunti pun menawarkan ketiga putranya yang lain yaitu Yudhistira, Bima dan Arjuna. Durga tidak mau karena yang hanya bisa meruatnya dari kutukan hanyalah Sadewa. Dengan segala cara akhirnya Durga atau Ranini menyuruh anak buahnya sesama raksasa dari Gandamayu yaitu Kalika untuk merasuki kunti agar mengutus Sadewa mau diserahkan kepada Durga. Tetapi saat kunti yang telah dirasuki Kalika akan membawa Sadewa ke Gandamayu, tiba-tiba kunti sadar dan Kalika keluar dari tubuh kunti. Babak selanjutnya menceritakan tentang kemarahan Durga atau Ranini yang meminta kembali Kalika untuk memasuki tubuh kunti. Maka kunti yang telah kerasukan memaksa Sadewa dan mengikat Sadewa pada pohon randu agar ia mau meruat Durga. Namun Semar yang turut serta mendampingi Sadewa pada saat itu meminta Kalika keluar dari tubuh kunti dan melepaskan Sadewa dari ikatan. Kalika memenuhi permintaan Semar tetapi pada saat yang bersamaan Kalika meminta Sadewa untuk menjadi suaminya. Sadewa menolak dan Kalika pun marah. Lalu ia mendatangkan hantu-hantu dan binatang buas yang ada di Gandamayu. Sementara Durga yang mengetahui hal itu marah bahkan tidak sabar memaksa Sadewa untuk meruatnya karena pada saat itu tepat 12 tahun masa kutukan yang dialaminya. Durga mengancam Sadewa dengan pedangnya agar segera meruatnya. Sadewa yang merasa tidak bisa memenuhi permintaan Durga menolak permintaan itu. Durga pun marah dan mengancam akan membunuh Sadewa. Di tengah perkelayan itu, Hiang Narada yang mengetahui melapor kepada Siwa atau Hiang Guru karena khawatir akan terjadi kekacauan jika peristiwa ini terus berlanjut. Hiang Guru segera turun menemui Sadewa untuk membereskan masalah dengan cara masuk ke dalam raga Sadewa. Tiba-tiba Sadewa sanggup untuk meruat Durga dan setelah Durga berhasil diruat oleh Sadewa maka Durga kembali ke wujud aslinya dan kembali ke surga. Istana Gandamayu berubah menjadi taman bunga yang indah kemudian Sadewa mendapatkan nama Sudamala dari Dewi Uma dan akan dinikahkan dengan anak dari Begawan Tamba Petra dari Prangalas. Sudamala berangkat ke Prangalas, sementara itu Kalika yang dianggap masih memiliki dosa besar karena merasuki tubuh kunti belum bisa terbebas dari kutukannya, Kalika yang kebingungan dengan hal ini masih tetap berada di Gondomayu untuk menjaga istana. Kemudian muncullah Semar yang merupakan pengiring Sudamala datang untuk mempermainkan Kalika, Semar mengatakan kepada Kalika bahwa ia bisa meruat Kalika asalkan Kalika mampu menyediakan sesaji nasi sebakul dengan lauk pauk dan tuak satu kendi. Setelah semua sesaji permintaan Semar itu tersedia maka disuruhlah Kalika menyingkir meninggalkannya. Semar yang memang sedang mempermainkan Kalika dengan tipu muslihatnya segera menghabiskan sesaji yang disediakan Kalika, setelah semua abis Kalika sadar bahwa ia telah ditipu oleh Semar. Babak selanjutnya adalah pencarian Nakula yang ingin bertemu dengan Sadewa. Nakula bertemu dengan Kalika, setelah mengetahui segala sesuatunya dari Kalika maka Nakula berangkat ke Prangalas untuk bertemu dengan Sadewa. Setelah itu singkatnya Sadewa atau Sudamala menyerahkan istrinya yang merupakan anak tambah Petra kepada Nakula. Kunakawan Semar pun tidak mau ketinggalan, ia minta juga dinikahkan kepada Sang Tambah Petra, akhirnya Semar pun mendapatkan Nisa Tohok dan pada malam harinya melakukan percintaan di dalam lesung. Cerita selanjutnya beralih pada penyerangan raksasa Kalantaka dan Kalanjaya ke negara Astina, mereka pun bertempur dengan ketiga Pandawa yaitu Yudhistira, Bhima dan Arjuna. Maka Arjuna diceritakan maju terlebih dahulu untuk menghadapi Kalanjaya, panah Arjuna berhasil membunuh prajurit Kalanjaya tetapi belum berhasil membunuh Kalanjaya karena ia memiliki ilmu kebal. Arjuna terdesak akhirnya Bhima maju bertempur melawan pasukan raksasa itu. Karena kedua raksasa itu sangat kuat, Bhima dan Pandawa lain mundur dan masuk dalam benteng istana. Sadewa dan Nakula yang mengetahui hal ini segera berangkat ke Astina untuk membantu saudaranya, Sudamala yang telah memperoleh kekuatan akhirnya bisa membunuh kedua raksasa itu. Tiba-tiba kedua raksasa itu beralih ke wujud aslinya yang merupakan dua orang didadara surga yang bernama Citrasena dan Citrangada. Mereka berterima kasih kepada Sudamala karena ia sudah membebaskan mereka dari kutukan dari iang guru. Itulah sedikit ikhtisar dari kisah Sudamala yang intinya tentang pembebasan mala oleh Sadewa. Cerita Sudamala memiliki nilai-nilai filosofis yang bisa dijadikan pelajaran dan inspirasi kehidupan sekarang dan yang akan datang. Makna filosofis yang terkandung dari cerita Sudamala antara lain tentang hakikat kehidupan di dunia yang harus berdasarkan apa yang dinamakan dengan kebenaran. Ada dua tingkat kebenaran yaitu kebenaran ilahi atau kebenaran Tuhan yang sejati dan kebenaran manusiawi. Selanjutnya pengertian filsafat dari cerita Sudamala adalah bahwa dalam diri manusia bermungkin dua kekuatan positif atau kebenaran dan negatif atau angkara yang berlawanan dan berusaha saling mendominasi. Untuk menjauhkan dari kekuatan negatif itu manusia haruslah belajar dan mencari ilmu rahasia kehidupan dunia melalui kearifan dan kebajikan. Karena pada dasarnya semua perilaku buruk akan mendapatkan akibatnya biarpun sekecil apapun. Ajaran ini tampak pada akibat yang diterima oleh Uma dan Citrangada Citrasenai yang harus kehilangan status tertinggi di kahyangan dan menjadi raksasa karena perbuatannya. Raksasa adalah status paling rendah atau hina yang ditampikan dalam bentuk lahiriah maupun batiniah yang memiliki wujud sangat buruk. Sementara akibat atau balasan yang mereka terima ditampilkan melalui kutukan Dewa Siwa atau Hiang Guru sebagai penguasa dunia yang dapat diidentikan dengan pengejauhan tahan Tuhan semesta alam. Dalam tradisi Jawa dijumpai upacara ruwatan yang dilakukan kepada seseorang yang dianggap tertimpa petaka atau mala dan usaha-usaha seperti ini merupakan upaya pembelajaran untuk mengingatkan manusia dalam usaha untuk senantiasa membersihkan diri dan menyucikan diri dengan menjaga perilaku terpuji. Tokoh Sudamala adalah simbol perluatan atau penyucian, ia mempunyai kemampuan membebaskan manusia dari dosa, mala atau kutukan dan mala petaka. Menurut Empu Prapanca, pengarang kitab negara kertagama bahwa Candi Tegawangi difungsikan sebagai tempat pendarmaan Raja Watsari, nama lain dari Brematahun. Sementara Brematahun adalah ipar dari Hayam Wuruk yang meninggal pada tahun 1388 Masehi. Pada masa hidupnya Brematahun pernah terserang penyakit aneh dan di desa Tegawangi, ia disucikan Danghiang Empu Smaranata. Dari sinilah Brematahun berpesan kepada Danghiang Empu Smaranata manakala kelap bila dirinya meninggal agar didarmakan di tempat itu. Danghiang Empu Smaranata dikenal di era kerajaan Majapahit dengan nama Sabda Palon. Ia sendiri dipercaya sebagai Sang Pamomong Nusantara yang setia mengabdi kepada Raja-Raja Tanah Jawa. Apabila menilik dari konsep pembuatan Candi Tegawangi sebagai pendarmaan maka seorang tokoh harus menunggu lebih dulu selama 12 tahun setelah kematiannya. Akan tetapi ada kasus lain pada Candi Tegawangi yang diduga ketika Candi belum selesai dibangun Sang Raja sudah lebih dulu meninggal dunia. Hal ini didukung dengan pemahatan relief Candi yang belum terselesaikan pada sisi utara. Hingga sekarang Candi Tegawangi masih tetap terjaga keutuhannya. Meskipun telah mengalami rekonstruksi pada tahun 2014 akibat meletusnya Gunung Kelut dan pada tahun 1993 karena Candi mengalami amblas di bagian dasar. Kawasan di sekitar Candi Tegawangi juga bersih dan terawat. Ditambah ada pepohonan yang membuat suasana lebih segar. Kekayaan budaya dan peninggalan sejarah yang dimiliki bangsa ini sudah semestinya harus dijaga, dirawat dan dilestarikan. Jangan sampai budaya baru menenggelamkan sejarah yang memberikan pelajaran dan nilai-nilai luhur.